Kenara-kenara, nama saya Dali Nopalaji Prakoso Saya disini ingin meminta maaf kepada seluruh umat muslim Atas kejadian yang telah saya buat dan membuat kegaduan di sosial media Sekali lagi, saya meminta maaf sebesar-besarnya Mungkin itu saja dari saya, sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tujuannya untuk menghibur Tidak ada Saya menyesali semua kejadian tersebut dan saya berjanji Tidak akan mengulangi hal tersebut Dan saya akan membuat video yang lebih positif lagi ke depannya Terima kasih Pak KB Tumas WDJ dekat rekan, ini menginjak kasus yang kedua Press conference yang kami sampaikan terkait dengan pengungkapan yang juga dilakukan oleh jajaran Subdit Cyber, Direkturat Reserse Kemenang Khusus Polda Metro Jaya Tadi sebagaimana rekan-rekan sudah saksikan bersama Bahwa kami dari jajaran Subdit Cyber Reserse Kemenang Khusus Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan Blokan penangkapan terhadap satu orang laki-laki Dengan inisial nama GMP Terkait dengan postingan yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan Yang cukup viral beberapa waktu yang lalu di media sosial Jadi kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian Pada tanggal 22 April yang lalu Dari jajaran Subdit Cyber telah melakukan penangkapan Di daerah Setu Kabupaten Bekasi Di daerah Setu Kabupaten Bekasi Terhadap seseorang yang berinisial GMP Yang diduga telah melakukan persangkaan pasal Tindak pidana Yaitu dengan sengaja atau tanpa hak Mendistribusikan dan atau mentransmisikan Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik Yang sifatnya itu menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain Sehingga menimbulkan rasa kebencian Atau pemusuhan terhadap individu Dan atau kelompok masyarakat Berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan lain-lain sebagainya Dan atau barang siapa Yang dengan sengaja di muka umum Mengeluarkan perasaan Atau mengelakukan perbuatan Yang pada pokoknya bersifat permusuhan Penyalahgunaan Ataupun penodaan Terhadap suatu agama yang dianud di Indonesia Jadi kami sampaikan rekan-rekan Di kira-kira beberapa waktu yang lalu Telah viral Adanya akun Sebuah akun Yang telah Menyebarkan Menyebarluaskan Sebuah video Dimana seorang laki-laki Sedang Berbincang Dengan seorang anak kecil Ya dengan seorang anak kecil Kemudian dalam video tersebut Mereka Menanyakan tentang Si laki-laki ini Menanyakan tentang hewan apa yang bisa mengaji Dan lain-lain sebagainya Kemudian Sampai ada Jawaban Ataupun sampai ada Jawaban sendiri dari si laki-laki ini Yang menjelaskan bahwa hewan tersebut Adalah serigala Tapi kemudian dipelesekkan Dengan menggunakan A'u Kemudian Dan itu telah Dianggap Disangkakan Telah menghina Karena mengucapkan Kalimat ta'us Kalau dalam megama Islam Yaitu A'udzubillahiminasyaitonirrojim Dan berita ini Dan video ini cukup viral Dan mendapatkan Komplain Karena telah Dianggap menyinggung Salah satu Agama Dimana Masyarakat Indonesia ini adalah Mayoritas penduduknya Bergama Islam Karena dianggap telah menghida Ucapan Karena menggunakan kata ta'us A'udzubillahiminasyaitonirrojim ini Yang dihubungkan dengan Salah satu Hewan ataupun binatang Kemudian dari Setelah pelaksanaan patroli siber Dan ditemukan Akun Video ini Dari jajaran Subdisiber Kemudian melakukan Upaya paksa penangkapan Kepada saudara GNP Dan kemudian setelah dilakukan penangkapan Ternyata Diketahui Bahwa saudara GNP inilah Yang membuat Dan menguasai Akun TikTok Dengan nama Ed Galih Los Tiga Kemudian si Saudara GNP ini Juga telah mengakui Dan secara sadar Bahwa dirinya telah membuat Konten video Dengan memplesetkan Dan menyamakan Kalimat ta'us Dengan suara Hewan Serigala Kemudian juga si Tersangka ini Membuat konten video ini Dilakukan pada tanggal 17 April 2024 Di wilayah Mustika Jaya Di kota Bekasi Nah kemudian setelah Itu rekan-rekan Setelah akhirnya Melakukan Seladulkan upaya Pemeriksaan Lebih lanjut Dari rekan-rekan penyidik Di Sudir Siber Sehingga akhirnya Kita sepakat Kami sepakat Bahwa si tersangka ini Dapat dinaikkan statusnya Menjadi tersangka Dan kemudian Pada saat ini Dilakukan penahanan Oleh Sudir Siber Direkturat Kisah-kisah Kriminal Khususus Kuali Kami Trujaya Kemudian kami Sampaikan Terkait dengan Persangkaan pasal Yang dikenakan Persangkaan pasal Yang dikenakan Adalah Pasal 28 Ayat 2 Junto Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Sebagaimana Telah diubah Dalam perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 28 Tentang informasi Dan transformasi Elektronik Dan hingga saat ini Saudara Gali Masih dalam proses Penyidikan Dan para penyidik Sedang melakukan Berusaha Secara Cepat Dan segera Untuk segera Mengangkapi berkas Dan setelah berkas lengkap Nanti akan segera Kita lakukan pengiriman Ke pihak Jaksa Penguntut Umum Demikian yang dapat kami Sampaikan Kepada Rekan-rekan media Sekalian Baik Terima kasih Pak Wadid Ada yang ingin ditanyakan Silahkan Mas Pak Ini Rahmat dari Merdeka.com Ini Pak Kapit Pak Wadid Perihal Tadi memang Dari sebutkan Terkait dengan Motif Pelaku Mengapa Bikin konten Yang seperti itu Karena Ingin Menghibur Dalam beberapa Kontennya memang Disebutkan Eh kalau dilihat Memang menghibur Tapi ada alasan Tersendiri gak sih Kenapa Si pelaku ini Membuat konten Yang pada akhirnya Menisahkan Agama gitu Apakah dia Kehabisan ide Atau segala macamnya Gitu Di sini Untuk sementara Belum ada motif lain Dari si pelaku Dalam rangka Membuat Video di akun TikTok Yang bersantutan ini Jadi memang Murni Benar-benar Dilakukan Untuk menghibur Ya untuk menghibur Netizen Yang melihat Ke akun TikTok Yang ini Dan Dia hanya berusaha Dia bisa diendorse Tapi ternyata Dia tidak Mungkin tidak berpikir Terlalu panjang Sehingga Akhirnya membuat Suatu video yang Mengarah kepada Adanya Dugaan Peristaan agama